Dugaan KDRT Jadi begini rekan-rekan Yang pertama tentunya kita prehatin Atas kejadian tersebut Pak Kapolda menyampaikan duka yang menjalan Kepada keluarga putra Kemudian yang kedua ada beberapa Mungkin yang perlu kami sampaikan Secara singkat Karena apa yang bersangkutan saat ini Beritu FN ya selaku Tersangka yang saya sudah Sebagai tersangka Masih trauma mendalam Terhadap dengan peristiwa ini Namun demikian dari hasil Gelak perkara dan Polat TKP sudah ada beberapa Mungkin yang perlu kami bisa kami sampaikan Kepada rekan-rekan media sekalian Yang pertama yaitu pronologis Bahwa pronologis Kejadian ini adalah Pada saat korban Ini pulang dari kantor Kemudian cek cok di rumah dengan Istrinya Kemudian istrinya menyiramkan bensin Di muka dan badan yang bersangkutan Tidak jauh dari TKP itu ada Sumber api Sehingga terperciklah disitu Akhirnya membakar Yang bersangkutan Kemudian juga oleh Tersangka ini atas nama FN ini Dibawa ke RSUD Jadi FN ini juga Mempunyai tanggung jawab yang besar Untuk menolong bersangkutan Ini membawa ke rumah sakit Dengan dibantu oleh beberapa tetangga Sampai rumah sakit FN ini juga minta maaf Kepada sangsua ini Atas perilaku ini Kemudian yang menjadi catatan Dari peristiwa ini adalah Yang pertama Motif Ya dikadang sekalian Bahwa motif daripada Kejadian ini Bahwa Saudara Kalmarum ini Ritu Rianwi Mugroh ini Sering menghabiskan Uang belanja Yang harusnya dipakai Untuk membiayai hidup Ketiga anaknya Ini dipakai untuk Mereka maaf ini Main judi online Ini yang Sementara temuan kami Sampaikan kepada Dekan-dekan sekalian Saat ini Sekali lagi Yang bersangkutan Atau Yang sudah dinyatakan Tersangka oleh Sudit Tempat Renakta Ini Masih trauma Yang mendalami Sekarang sedang Ditangani Dan Sedang dipasilitasi Untuk trauma hilang Oleh Kepada Kemudian juga Kita melibatkan Psikiatri Untuk menangani Kasus ini Ini kita perhatikan Betul Terhadap Kejadian ini Soal statusnya Sudah tersangka Untuk konstruksi Hukumnya Itu Lebih Sementara ini Kita masih Terapkan Pasal KDRV Keterasan Dalam rumah Tanda Korban Pada Pukul 12.54 Tadi Dinyatakan Ada Informasi Sebelum Melakukan Melakukan Tempat Terhadap Korban Pelaku Pelaku ini Juga Sempat Ada Ancaman Kepada Korban Menyampaikan Bahwa Kalau tidak pulang Maka anaknya Akan saya Pekat Seperti apa Kondisi Anak Pelaku Alhamdul Ini Menghabiskan Uang Yang harusnya Dipakai Untuk Memenuhi Keputuannya Matangga Dipakai Untuk Main Jujim Pada Saat Kejadian Anaknya Melihat Tidak Pada Saat Kejadian Yang Kami Terima Dari Penyidik Ini Anaknya Sedang Diasuk Babysister Pembantu Matangga Yang ada Di sana Tidak ada Di rumah Jadi Sedang Tidak Memang Babysiter Apakah Ada Pendampingan Juga Untuk Anaknya Pendampingan Pembangunan Psikologis Untuk Anaknya Karena Semua Yang Diasa Anaknya Ini Sedang Di Adukan Lu Perakukan Pendampingan Oleh Kuara Sengsuk Kemudian Yang Tersangka Ini Untuk Upaya Pengalian Ini Sebenarnya Itu Adalah Yang Kesegian Kali Atau Yang Baru Pertama Kali Saking Jengkel Ini Saudara FN Ini Memiliki Tiga Anak Yang Masih Kecil Yang Pertama Itu Umur Dua Tahun Yang Kedua Itu Umur Empat Bulan Ininya Makin Banyak Banyak Membutuhkan Biaya Kejengkelan Itu Yang Membuat Akhirnya Kilat Sudah Rani Sudah Disini Sudah Berita Dan Ditempatkan Di ruang Khusus Ya Sekarang Sudah Ditahan Sekarang Ditangani Dan Jadi Ada Perlakuan Khususus Sosok Si Tersangka Ini Oknum Anggota Ini Nanti Untuk Penanganan Hukumnya Seperti Apakah Nanti Akan Dipidana Dulu Atau Di Etik Dulu Ya Nanti Kita Tunggu Saja Sekarang Di Periksa Terus Dan Saya Sampaikan Tadi Terus Isinan Untuk Semacam Edukasi Artinya Polri Sejak Jamannya Pak Lugia Ataupun Pak Niko Ataupun Kapol Dasebutnya Punya Program Pendampingan Terhadap Pak Sutri Pak Sutri Anggota Seperti Apa Untuk Program Semacam Antisipasi Melakukan Antisipasi Kita Sudah Mendatakan Mapping Anggota Anggota Yang Memang Mempunyai Masalah Dan Kelihatan Kadang-kadang Anggota Ini Punya Masalah Tapi Tidak Kelihatan Yang Tau Hanya Mereka Berdua Ini Kita Terus Lakukan Mapping Untuk Melakukan Upaya Pencegahan Tidak Terjadi Sementara Ini Mungkin Sisa Pensi Yang Disirankan Itu Sama Beberapa Yang Ada TKP Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia